Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ditinjau syariat kunut Untuk saudara-saudara kita Yang ada di Ghazah di Palestina Apakah disyariatkan atau tidak Tinjauan syariatnya adalah Satu Bagaimanapun keadaannya Ghazah atau Palestina adalah Saudara kita Saudara se-islam Mereka rasakan sakit Kita juga harus merasakan sakit Mereka merasakan senang Kita juga harus merasakan senang Itu harus ada dalam jiwa kita Sebagai seorang muslim Atas muslim yang lainnya Dan itu hak seorang muslim Atas seorang muslim yang lainnya Nah Pada poin yang kedua Karena ini adalah Di luar negara kita Maksudnya Negara kita dengan Palestina Beda negara Maka Kita bisa membantu Sesuai dengan Kemampuan kita Dan membantu Sesuai dengan Aturan negara kita Jadi Kalau negara kita Tidak boleh membantu Dengan Kita harus kesana Ya kita Enggak usah kesana Kalau negara kita Misalnya contoh Banyak memperbolehkan Bantu Secara finansial Ya kita bantu secara finansial Nah Terkait dengan Kunut ini Mu'i sudah Menetapkan Bulinya Dan menghancurkan Untuk kita Berkunut Untuk saudara-saudara Kita Yang ada di Palestina Maka Enggak apa-apa Kita Melakukan Kunut Di Solat-solat kita Untuk Saudara-saudara Kita Yang ada di Palestina Kayak kedua Mendoakan mereka Ini sesuai Dengan Kemampuan kita Dan sesuai Dengan Aturan negara Yang telah Ditetapkan oleh kita Jadi Hanya itu Yang kita bisa Membantu Yang Kita mampuin Kepada Saudara-saudara Kita yang ada di Palestina Warahmatullahi wakum